Waduh, speedometernya gak jalan nih. Kenapa ya? Oke, kita akan cari tahu. Tetap di channel. Oke, kali ini kita akan over top track di bagian speedometer. Dan speedometer ini mati karena kabelnya sudah putus dan kita akan menggantinya dengan yang baru. Oke, langsung saja kita lepas dulu kaca spionnya dan kepalanya dan sekaligus bagian tengahnya ya. Kita bongkar semua. Oke, setelah dibongkar, kita siapkan kabelnya. Dan ini kabel speedometer. Saya beli dengan harga sekitar Rp. 23.000an. Dan langsung saja kita pasang. Cara pasangnya sesuai dengan video ya. Oke, setelah bagian atas sudah terpasang, kita pasang bagian bawahnya. Dan kalau bagian bawah tinggal colok aja ya. Dan pemasangan kabel speedometer ini sangat mudah. Nah, gampang sekali ya. Nah, sudah terpasang. Dan sekarang kita coba untuk dites jalan atau tidak. Oke. Oke, kita mulai pelan-pelan dan speedometer-nya berjalan. Oke, guys ya. Bisa dilihat. Seperti itu ya. Oke, guys. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.